Karena COVID ini ya, tadinya saya masih dipertahankan, cuma dikurangi gaji gitu kan. Lama-lama-lama mungkin kalau saya usahanya nge-drop, saya kena PHK. Kena PHK jadi kerjaan kemana-mana gak dapat-dapat lagi. Saya sambil nyari pekerjaan, sambil nyari barang bekas. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan, ya saya berhenti nyari barang bekas. Tapi kalau sementara belum ini, ya nyari barang bekasnya dulu gitu kan. Mending bisa buat makan. Ya kalau dibilang susah, ya susah ya. Kadang-kadang misalnya sebelum PHKM, sehari bisa dapat 10 kilo, sekarang maling 3 kilo, maling 5 kilo. Tapi ya, gimana lagi gitu kan? Kalau kita gak muter itu kan, istilahnya kan malah gak ada penghasilan sama sekali gitu kan. Jadi walaupun kita muter dari pagi sampai siang 3 kilo, ntar muter lagi 3 kilo kan jadi 6 kilo kan lumayan kan. Kali 3 ribu dijual, 18 ribu kan bisa makan. Nyari makan juga serba susah ibaratnya ya. Kayak ojek online biasanya ada tambahan bonus dari perusahaan, jadi gak ada gitu. Orang kerja kan udah pada gak ada, ibaratnya kerjanya pada dirumahkan kan. Jadi orderan kayak ibaratnya narik orang tuh udah jarang. Jadi ngandelin narik makanan-makanan aja lah kayak gopoh, terus shopee putih gini kan. Jadi emang dampaknya ini banget sih, emangnya berasa banget kalau semenjak ada ini. Sekarang yang diandelin cuman ya foodnya aja. Kalau foodnya kan sekarang agak mendingan kan, soalnya kan pepek-pepek gini kan orang udah gak keluar gitu. Cuman gitu, kalau food kan dia di-resto kan tau sendiri kan. Sehari cuman dapat berapa, soalnya kan dia waktu tunggunya itu yang gak. Padang sampe malem aja. Ya alhamdulillah sih, kalau sampe jam 9 dari pagi mah mungkin cepet-cepetnya gak dapat. Tapi kan gak setiap hari mas, gak bisa gitu. Paling banyak ya, 80 gitu. Itu nyampe jam 9 lah, nyampe restonya tutup. Itu kan sekarang jam 8 udah tutup semua. Sekarang ya kayak gini Omat, bisa orang-orang dapet Rp15.000. Maksa? Iya, beneran Bang. Oh ya? Iya, kadang-kadang gak dapet sih. Keling-keliling sih, isya Allah. Kalau udah gak boleh ya uji, saya cari jalan yang lain gitu. Kadang-kadang boleh masuk, kadang gak boleh gitu. Yang jualan merahnya banyak banget. Orang yang di perumahan aja sekarang udah ketutup semua, mas. Saya ke perumahan pondok gede ya situ. Masuk ke perumahan itu hampir semua warganya malah pada gak keluar, mas. Yang muter-muter di kompleks itu, itu malah gue cek pilih semua pernah bawa makanan. Orang saja titipin aja ke sekuriti-sekuritinya gak mau, alasannya gitu. Banyak yang gak ada sakit. Kalau itu insan, mau makanan, langsung aja antren. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang, jangan pernah kehilangan pengharapan. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita dapat melewati hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berusaha. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke rumah sakit dan puskesmas, 35.779 bantuan makanan nasi siap saji, 53.830 bantuan paket sembako, dan 3.283 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan ke lebih dari 189 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi penulis sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer penulis sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke konsenter kami, melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!